Emisi karbon militer Amerika Serikat. Nama saya Ricky Suarno, berdiri di atas pendakdoa super power Amerika Serikat China melihat masa depan Indonesia. Anggota Parlemen Irlandia, Cleo Daly, belum lama ini mengatakan The century of American supremacy is over. Addressing the climate crisis needs global cooperation, not competition. Artinya, abad hegemoni Amerika telah berakhir. Masalah krisis ikrim membutuhkan kerjasama global, bukannya persaingan. Pada saat bersamaan, Parlemen Eropa bernama Mick Wallace juga mengatakan militer Amerika Serikat adalah konsumen tunggal terbesar bahan bakar fosil di planet ini. Mereka memiliki lebih dari 800 basis pangkalan militer di dunia dengan intervensi perang dan militer ilegal yang tak ada habisnya. Contohnya, pesawat pengebom B-52 hanya terbang satu jam setara dengan seorang warga sipil Amerika mengendarai mobil selama tujuh tahun. Pernyataan dua parlemen di atas membuat para pakar lingkungan bertanya, seberapa banyak emisi mobil baru setara dengan satu perang yang diluncurkan Amerika Serikat. Invasi Amerika di Afganistan selama 20 tahun tidak hanya menghancurkan rakyat Afganistan, tetapi juga menghancurkan bumi tempat kita tinggal bersama. Pakar Rusia mengatakan, Untuk waktu yang lama, Amerika Serikat telah sengaja memusatkan perhatian dunia atas perubahan iklim pada emisi karbon industri dan kehidupan manusia sehari-hari. Mereka dengan sengaja menyembunyikan emisi karbon terbesar yang disebabkan oleh sistem industri militer skala superbesar mereka dan seringnya perang atau invasi mereka terhadap negara lain. Dalam upaya untuk menghindari tuduhan dan impunitas masyarakat internasional. Menurut statistik, dari tahun 2001 hingga 2017, militer Amerika Serikat telah menyebabkan total 1,2 miliar ton karbon dioksida yang setara dengan emisi tahunan 255 juta kendaraan. Seperti laporan yang dikeluarkan oleh Watson Institute of Brown University di Amerika Serikat pada tahun 2019, Pentagon adalah konsumen bahan bakar fosil terbesar di dunia dan penyebab utama perubahan iklim. Penarikan militer Amerika Serikat dari Afganistan yang merupakan perang terpanjang sejarah manusia memang sudah saatnya menarik daftar untuk menghitung hutang perang dan emisi karbon militer Amerika Serikat, kata Watson Institute. Perang telah menciptakan emisi karbon paling intens dan terkonsentrasi dalam aktivitas manusia. Dan rekonstruksi pasca perang meningkatkan beban karbon perang. Bila kita melihat kembali sejarah, Amerika Serikat jelas merupakan sang juara di bidang emisi karbon militer. Setelah perang dingin, Amerika Serikat telah meluncurkan setidaknya 5 perang, sebagian besar di negara-negara penghasil minyak, menyebabkan banyak fasilitas sumur minyak di bom. Area vegetasi dihancurkan, emisi karbon berskala besar, dan bahkan perubahan iklim lokal. Laporan Guardian Inggris menunjukkan bahwa sesuai dengan biaya operasi militer yang dilakukan di Irak oleh Amerika Serikat, Inggris, Australia, dan negara sekutunya, bahwa pada tahun 2010, emisi karbon yang disebabkan Amerika Serikat di perang Irak kira-kira sama dengan emisi karbon yang dihasilkan oleh semua orang Inggris yang berpergian ke dan dari Hong Kong 1-3 kali lipat. Dapat dikatakan bahwa emisi karbon dari perang adalah yang paling tidak manusiawi dan paling harus dihindari. Ini sama artinya membiarkan generasi masa depan umat manusia membayar tagihan untuk ulah beberapa politisi yang paranoid. Selama peperangan, Amerika Serikat telah berulang kali menggunakan zat yang sangat beracun dan sangat berbahaya bagi penduduk setempat. Laporan Watson Institute dari Brown University menunjukkan bahwa pada tahun 2017, total emisi gas rumah kaca yang disebabkan Departemen Pertahanan Amerika Serikat melebihi 59 juta ton setara karbon dioksida. Jika mereka diibaratkan sebagai sebuah negara, maka akan menjadi penyumbang emisi gas rumah kaca terbesar ke 55 di dunia, melampaui negara-negara maju seperti Swedia. Apabila 15 persen jumlah tenaga kerja di bidang industri militer seperti pembuatan bom, drone, dan alat perang lainnya juga dimasukkan, maka sistem industri militer Amerika Serikat memiliki rata-rata 153 juta ton polusi karbon setiap tahunnya yang setara dengan emisi tahunan negara Belanda. Dari perspektif domestik, Departemen Pertahanan Amerika selalu menjadi penyumbang emisi terutama. Sejak tahun 2001, Departemen Pertahanan Amerika telah menyumbang 77% sampai 80% dari konsumsi energi pemerintah federal. Pada tahun 2019, mereka mengkonsumsi sekitar 649 triliun British Thermal Unit, mengkontribusi 77% dari konsumsi energi pemerintah federal, dan 15 kali lipat dari layanan pos Amerika Serikat di peringkat kedua. Jadi, bagaimana suatu Departemen Pertahanan bisa menghasilkan emisi karbon yang begitu menakjubkan? Pertama adalah skala besar persenjataan militer. Menurut statistik Departemen Pertahanan Amerika, mereka mempekerjakan 2,15 juta personel militer dan 732 ribu warga sipil di 4.800 pangkalan pertahanan di 160 negara di seluruh dunia. Pada tahun fiskal 2017, Departemen Pertahanan menghabiskan 3,5 miliar dolar untuk pemanasan, pendinginan, dan daya hanya untuk 560 ribu bangunannya. Namun, energi yang dikonsumsi untuk memelihara infrastruktur ini hanya mendominasi 30% dari energi yang digunakan oleh Departemen Pertahanan Amerika, sedangkan 70% lainnya adalah energi tempur yang digunakan dalam operasi militer Amerika di seluruh dunia. Alasan kedua, pemborosan dalam energi peralatan militer Amerika yang sangat tinggi. Misalnya, pesawat pembom siluman B-2 membakar 8,74 liter bahan bakar jet per kilometer yang setara dengan konsumsi bahan bakar mobil keluarga per 100 kilometer dan mengeluarkan 255 ton gas rumah kaca per 10.000 kilometer. Bayangkan, mesin pengisian bahan bakar udara seperti KC-135R mengkonsumsi 10 liter bahan bakar jet per kilometer dan mengeluarkan 271 ton gas rumah kaca per 10.000 kilometer. Pada Januari 2017, militer Amerika mengirim dua pesawat pembom B-2 dari panggalan Angkatan Udara Whitman untuk mengebom target ISIS di Libya. Jarak perjalanan melebihi 20.000 kilometer dan dua pembom B-2 telah mengeluarkan 900 ton gas rumah kaca selama perjalanan. Pesawat pembom siluman B-2 Amerika membakar 1 liter bahan bakar jet untuk jarak kurang dari 120 meter. Penarikan militer Amerika di Afganistan yang menghancurkan semua senjata berat dan peralatan militer yang tidak dapat diambilnya ada sebanyak 1.300 senjata dan peralatan. Dan peralatan, banyak diantaranya berisi bahan kimia berbahaya. Pangkalan Angkatan Udara terbesar militer Amerika di Afganistan telah menjadi tempat pembuangan sampah membahayakan dalam semalam. Menteri Pertahanan Amerika baru-baru ini menyatakan bahwa mereka akan memperkuat efektivitas tempur rendah karbon dan mengalihkan perhatiannya ke energi bersih. Namun, banyak pakar Rusia berpendapat Amerika Serikat hanya ingin memperbaharui peralatannya dengan alasan transformasi rendah karbon yang kemungkinan akan membuka penipuan baru di jalan menuju perang dan pengurangan emisi militer. Sebenarnya, tidak peduli seberapa kaya suatu negara tidak peduli seberapa kuat tentaranya manusia harus selalu menghormati dan melindungi alam dan mewariskan planet tercinta ini kepada generasi kita berikutnya. Pastikan Anda subscribe dan share akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!